You guys, semenjak ditendang Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Nggak becus jadi pagar betis Waduh kenapa dengan Cristiano Ronaldo ya? Bisa-bisa dibully Semenjak jadi pagar betis sebulan terakhir Yang pertama pas lawan Porto Dan yang terakhir pas lawan Parma Waduh Bang Dodo, nasibmu kinesial melulu ya Dihujat sama netizen dunia Bukan netizen Indonesia doang Cristiano Ronaldo tak segan bertindak sebagai pagar betis Tak kalah sang tim mendapatkan hukuman tendangan bebas Namun Ronaldo menjadi sorotan dalam satu bulan terakhir Yang mana dua kali membuat kesalahan saat bertindak sebagai pagar betis Kesalahan pertama di leg kedua babak 16 besar Liga Champion Di mana Juventus menjamu FC Porto Di masa perpanjangan waktu Porto mendapatkan hadiah tendangan bebas Dari jarak sekitar 30 meter Alias jauh dari gawang Cristiano Ronaldo yang tak mau timnya kebobolan maju sebagai salah satu pagar betis Namun ketika gelandang FC Porto Sergio Oliveira melepaskan tenangan Ronaldo malah balik badan Waduh kacau banget sih Bang Dodo Takut banget kayaknya sama bola ya Mungkin dia trauma sama tendangan King Lionel Messi Bolanya kena di muka Bang Dodo Mungkin dia trauma gara-gara itu Alhasil Cristiano Ronaldo tak melihat datangnya si kulit bulat Yang mana masuk ke sela-sela kaki Bang Dodo Akibat gol tersebut Porto menyamakan kedudukan menjadi dua sama Meski pada akhirnya Juventus menang 3-2 atas Porto Si Nyonya tua tetap gagal lolos ke perempat final Liga Champion 2020-2021 Karena kalah agregat gol tandang Terbaru Ronaldo lagi-lagi menjadi pesakitan saat menjadi pagar betis di Laga Juventus vs Parma Dalam melanjutan pekan ke-32 Liga Italia tahun 2020-2021 Ketika rekan-rekan pagar betis lainnya loncat untuk menghalau si kulit bulat Cristiano Ronaldo tidak melakukannya Gue gak tau kenapa ya Bang Dodo disini tidak loncat Padahal teman-teman dia pada loncat semua anjir Ketimbang loncat Ronaldo memilih menjaga wajah mulusnya dengan menutupnya dengan kedua tangan Waduh disini Bang Dodo cuman Gue gak tau ya kenapa Bang Dodo Daripada loncat dia malah nutupin Mukanya dengan kedua tangannya Mungkin Bang Dodo trauma kali ya Gara-gara tenangan bebas King Lionel Andres Messi Di El Clasico zaman dulu Dimana Barcelona berhadapan dengan Real Madrid Dimana Barcelona menang 3-0 di kandang Santiago Bernalieu Kalau misalkan Bang Dodo takut jadi pagar betis kan bisa diganti sama temen lain Kenapa harus dia yang jadi pagar betis gitu Alhasil bola sepakan Gaston Brukman meluncur mulus di atas kepala Cristiano Ronaldo Dan masuk ke gawang Juventus Kawalan Buffon Gol tersebut membuat Parma mengungguli Juventus 1-0 Beruntung bagi Juventus mereka dapat mengakhiri laga dengan kemenangan Sebab Juventus sanggup membalikan kedudukan via 2 gol Alexandro dan Matis Delay Alhasil Juventus menang 3-1 atas Parma Untung aja Juventus klub panitia Liga aki-aki menang Kalau enggak, Bang Dodo jadi sorotan dunia Jadi apakah ada kaitan tendangan bebas Lionel Messi Yang membuat Ronaldo jadi ketakutan saat menjadi pagar betis Hanya Cristiano Ronaldo yang tahu jawabannya Kalau menurut kalian gimana? Iya kali gak suwek kita suwek dulu ya Suwek! Terima kasih banyak yang udah support channel ini Yang udah like, komen, share, dan subscribe channel ini Terima kasih banyak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax